bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada kabar dari menteri kita ya muhajir efendi yang mengatakan kalau PPKM ini akan diperpanjang selama 11 hari jadi akan berakhir tanggal 31 bulan ini yang jadi masalah bukan itu sebenarnya yang jadi masalah adalah kata-kata berikutnya di artikel ini dimana muhajir efendi mengatakan kalau bansos nanti yang disalurkan ke masyarakat itu tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah jadi beliau meminta juga beberapa dari kalangan rakyat yang merasa mampu untuk turut bersedekah dan menyumbangkan sebagian hartanya kepada rakyat yang membutuhkan ya agak heran juga ya waktu itu kan bantuan sosial di korupsi yang harusnya disalurkan 100% kepada rakyat tidak disalurkan 100% pada rakyat sekarang saat pemerintah sudah tercekik sudah tidak bisa menyalurkan bansos 100% karena mungkin ya dari yang saya lihat ini kan hutangnya mungkin sudah terpakai akhirnya gak bisa hutang lagi atau hutangnya sudah terlalu besar ini meminta bantuan kepada rakyat lagi akhirnya kumah haro